Halo selamat datang di Kongko United TV, I'm United, we're all United, akhirnya kita bisa tidur pulas mimpi indah ya setelah dua minggu ya, waduh mimpi buruk ya dua minggu kita ya, fast MU ya. Anyway, sebenarnya kali ini gue pengen ngomongin tentang reaksinya, inilah reaksinya Eric Ten Hag, interviewnya Eric Ten Hag ya, atas kemenangan kita 2-1 melawan Liverpool, karena ada beberapa poin yang sangat menarik yang diomongin oleh Ten Hag. Oke, kita mulai dari ini, gue kebanyakan nonton sih yang Sky Sport punya ya, yang dia di interview on the pitch sama si siapa tuh Gary Neville gitu ya, sama si siapa Roy Kinn segala ya, jadi gue lebih banyak yang disitu sih, gue ambil ya. Anyway, ditanya pertama kali itu adalah gimana dengan tactical aspect, ya langsung ditanya ya, tacticalnya gimana gitu of the game, tapi ya yang menarik adalah Eric Ten Hag langsung ngomong, ya kan, bukan masalah taktik, kita bisa hanya ngomongin taktik, tapi ini semua tentang attitude, sekali lagi attitude, ya kan, dan kita pada game hari ini dibangkan communication, ada, attitude-nya ada, communication ada, dan fighting spirit-nya ada. As a team, ya bukan sebagai individual, tapi sebagai team, ya kita bisa lihat juga lah, beda lah ya energinya semuanya tuh ya, kalau ada yang pekel pada seneng gitu, terutama backline kita gitu, pada tosan segala macem, jadi kelihatan gitu ya. Dan ini kita bisa bilang ya, ya ini sebenarnya problem yang udah disebut lah sama manajer kita sebelumnya, bener gak? Ya kan, ya masalahnya kurang fisikal, fighting spirit-nya kagak ada gitu, ya playernya they are not good enough, and they are not good enough gitu loh bener gak beberapa. Ya, jadi itu yang dibilang, ya jadi menarik ya, ditanyain taktik kan orang biasanya, oh ya mainnya harus begini-begini, tapi dia langsung ngomong dari awal, ya ngomongin taktik ya percuma gitu, karena ya hari ini it's all about attitude dan spirit, dia bilang ya. Dia bilang, apakah, ditanya juga gitu ya, apakah lu ini mengharapkan perubahan tersebut gitu ya setelah Brentford Game, ya dia bilang sih dia pengen different approach, dia bilang different approach dan attitude-nya harus berbeda, ya tapi kita harus tetap humble, ya. Dan dia bilang yang menarik juga ya, dia bilang kita bisa main lebih baik kalau kita, apa ya, keep from posture ya, jadi kalau kita bermain lebih tenang, mungkin yang ngomong pas babak kedua kalian, dimana kita lebih, apa ya, apa terutama setelah golnya salah, kita sedikit kocar kacir gitu ya. Dan kan gue udah bilang juga di review gue kan, wah ini substitusinya di menit 8-6 itu pinter dari Eric Pemhack, ya bukan cuma buat menurut waktu, tapi untuk nge-break momentumnya Liverpool, ya yang pada saat setelah golnya salah kan kita abis-abisan tuh ya, itu fokus udah pada hilang tuh pada saat itu kan, tapi ya bagus juga, ya substitusinya bagus sekali waktu itu tuh ya. Terus dia bilang, nah ini yang paling penting nih ya, ditanya lagi nih ya, si apa si, Gary Neville kalau saya tanya nih, ditanyain, tapi apa yang lu lakukan, apa yang lu ngomong gitu loh ke tim untuk merubah gitu loh, ya attitude sama, ya attitude of the players dia bilang. Nah dia bilang, apa, dia bilang ya kita harus act gitu, kita harus melakukan sesuatu gitu, bukan ngomongin sesuatu dia bilang, ya kan, dan act like a tim, ya berfungsilah sebagai tim, battle on the field, ya, dan juga be brave gitu loh, harus berani, berani ngambil bola, berani, intinya harus fisikal lah gitu loh bener-bener, harus fisikal, itu menurut gue fisikal itu kata-kata yang sangat tepat, ya harus berani fisikal, ya, dan ini yang penting juga yang lu ngomong ya, kita harus mau press pada saat kita gak megang bola, ya, dia bilang nih, ini yang menarik, dia bilang, oh striker bilang they cannot do it, ya, dia bisa striker nih, dia bilang, dia gak ngomong namanya siapa ya, Rasul, kayak Ronaldo, atau siapa, dia gak ngomong siapa-siapa namanya, dan pasti dia bilang, striker bilang, attacker, striker gak bisa ngelakuin itu, karena dia pengen, pengen safe energy pada saat offense gitu kan, pada saat dia harus lari gitu kan, make the run. Tapi dia bilang gini, si Ten Hag bilang, oh, tapi ini, kita ini modern football gitu, sekarang, football zaman sekarang perlu demand yang tinggi, ya, lu harus mau lari gitu kan, lu, you have to do it, ya, lu harus mau lari gitu loh, pada saat kita out of position, ya, lu harus ngejar bola, lu harus pressing gitu loh, ya, karena kalau lu bisa melakukan itu, pada saat lu megang bola, lu bakal berbahaya, ya, itu maksudnya ya, kalau pada saat kita berhasil pressing, ya, dan dimana terlihat banget di game Liverpool, kita berhasil nyuri bola, nah, itu berbahaya sekali, karena backline-nya Liverpool kosong di belakang gitu kan, jadi kita baru bisa ngerang gitu loh, dia bilang seperti itu, ya, jadi itu penting banget tuh, dia bilang ya, makanya, dan juga dia bilang, dia seneng, karena itu dia seneng, Rashford sama Sancho nge-goal, jadi gue mikir gitu, awal-awal dia nggak mau nyebutin namanya siapa yang nggak mau lari, ya, pada saat nggak pegang bola gitu kan, untuk ngejar bola, atau untuk pressing, tapi terakhir-akhir dia bilang Rashford sama Sancho nih, ya, jadi feeling gue jangan-jangan apakah Rashford malas seperti itu, ya, jadi jadi malas karena dia merasa, oh, gue kan harus lari gitu loh, kalau counter atau apa, kalau ada long ball, ya, mungkin, ya, mungkin, tapi, ya, jelas, apa, mendingan kemarin, ya, Rashford-nya, ada bantu juga mundur, ada, ada lumayan gigih juga, ya, untuk fight for the ball, tapi, ya, masih, masih banyak PR lah, kalau gue bilang sih, tapi, itu, itu yang diomongin sama Tentak, ya, menarik sih gue bilang sih omongannya dia, dia nggak mau ngomongin siapa, tapi belakang-belakang dia bilang dia seneng Rashford sama Sancho nge-goalin, ya, mungkin aja lah, ya, kalau kita ngomongin konspirasi, kalau kita ngomong jeleknya mungkin aja siapa tahu Rashford yang merasa seperti itu, gitu, ya, gue penyerang, ya, gue harus simpan energi, gitu, dan dia nggak mau terima, Tentak bilang nggak bisa seperti itu, di sepak bola modern nggak bisa seperti itu, ya, ngomongin soal kapten, Bruno sebagai kapten, ya, jadi, dia bilang apakah ngebantu Bruno, performa Bruno hari ini, dia bilang ya, karena jadi kapten, kan, dia bilang ya, Bruno menunjukkan leadership, ya, nggak cuma Bruno, Bruno dan juga Rafael Ferran menunjukkan leadership barengan, dia bilang, kan, dan dia bilang, nggak cuma mereka berdua, kita perlu lebih banyak leadership untuk membuat winning team, nah, dan dia bilang, gitu, kan, dia bilang, loh, dengan spesifik, ya, kita ada Ronaldo dan Casemiro yang bakal datang, dia bilang juga itu sama Ferran, itu bring leadership, ya, kan, menunjukkan pemain muda gimana cara jadi juara, gitu, kan, dia bilang seperti itu, dan dia nggak menyebutkan nama Maguire sama sekali sebagai leadership, leadership, itu penting banget, ya, signifikan banget omongan dia, dia nggak nyebutin, sih, dia nggak bilang, oh, dia nggak bilang Maguire nggak ada leadership, tapi dia nggak menyebutkan Maguire sebagai salah satu pemain yang ada leadership-nya, ya, penting banget, itu, penting banget, ya, berarti secara tidak langsung, gue yakin dia mengakui, gitu, Maguire ini, ini, apa, ya, nggak, ya, he's not a leader, gitu, loh, dia bukan seorang leader, sama sekali bukan seorang leader, ya, di game kemarin dia bilang Bruno sama Rafael Ferran, tapi di tim sebenarnya nanti juga tambah Casemiro, Ronaldo, Casemiro, sama Ferran tuh ada leadership-nya, dia bilang, ya, jadi itu, dia bilang, jadi Maguire, ya, nggak ada leadership-nya, gitu, loh, dan, ya, menurut gue sih, kalau dia ngomong begitu, berarti Maguire jadi kapten itu cuma biar nggak, biar nggak banyak, apa namanya, selek, gitu, loh, sama pemain, gitu, biar nggak banyak perpercahan antara pemain, tiba-tiba di-drop, kan, Maguire-nya, ntar yang demen sama Maguire, atau temennya Maguire-nya pada, pada ini, ya, jadi, menurut gue sih, dia tetap jadi Maguire kapten, ya, cuma sebagai itu doang, formalitas sih, harusnya, ya, dari kata-kata dia, ya, ditanya soal Martinez, ya, yang ini gue nggak ngerti, nih, ya, pundit-pundit di Inggris bilang Martinez mainnya jelek di dua laga pertama, ya, tapi hari ini mainnya bagus lawan Liverpool, ya, kan, jadi pundit-nya ini nggak bilang Maguire mainnya jelek, gitu, loh, dia, mereka nih, lebih ngarahin ke Martinez, gitu, loh, ya, apakah dia bisa, gitu, main, main lawan, apa namanya, main lawan tim-tim yang lebih kecil yang dimana kita harus lebih banyak ngerang, gitu, jadi ada spesies di belakang, kalau si, 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 tenhuk bilang, ya, dia sih percaya sama Martinez, gitu, loh, dia bilang, Martinez technical skill-nya sangat bagus, dan fighting spirit-nya jelas ada, gitu, dan, dan, dan salah satu keunggulannya Martinez, positioning-nya bagus, dan juga timing-nya bagus sekali sebagai defender, ya, selanjutnya dia ada ngomong soal Maguire dan Ronaldo left out, ya, gimana mereka segala macem, ya, kan, reaksinya Maguire sama Ronaldo, tenhuk sih, jawabnya sih cukup inilah, cukup singkat, atau apa, ya, maksudnya dia bilang Maguire dan Ronaldo bakal punya role, lah, in the team, intinya, ya, dia bukannya, dia akan jadi cadangan, itu, loh, tapi dia, mereka bakal tetap main, cuman, ya, kita lihatlah, kelihatannya setelah hari ini, ya, kemungkinan besar, sih, kalau seandainya fit, ya, pasti yang dipilih, Fran sama Martinez, gue yakin, ya, setelah hari ini, ya, dan juga untuk striker, ya, jelas, Martial bakal lebih dipilih, lah, ketimbang Ronaldo, ya, setelah hari ini, ya, kita lihatlah gimana, ya, cuman dia bilang, sih, dia nggak, 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 rule out, dia nggak bilang, oh, Maguire udah pasti cadangan, rule out pasti cadangan, nggak, sih, ya, cuman yang dibilang seperti itu, ya, sebenarnya, sih, kalau si Martial punya finishing-nya Ronaldo, sih, gue bilang, sih, dia mantep, gitu, jujurannya, sih, ya, kalau pas kalian ngomong, apa, kan, gue selalu bilang, Martial bagus, hold up play sama link up play-nya, sebenarnya dia cukup bagus, gitu, cuman masalah finishing-nya, ya, suka katro, dia, ya, suka warner, lah, ya, mau warner-kan diri, ya, kalau kata orang, ya, nah, dia omongin juga, tuh, soal Martial, kan, ya, perbedaannya apa, pas Martial masuk, dia bilang, gitu, kan, ditanya, ditanya orang, ditanya juga, perbedaannya apa pas Martial masuk di second half, dia nggak, nggak, ngejelekin Elanga, ya, dia bilang Elanga juga punya action yang bagus, cuman kan, dia bilang Martial itu first choice-nya sebenarnya, cuman, nih, Martial nggak bisa main 90 menit, ya, Martial holds the ball well, dan bisa mencari way out, gitu, gitu, jadi kalau dia udah hold the ball, dia bisa keluar dari pressing-an, ya, kan, nah, dia bisa jadi sebagai target man, dan juga bisa play the ball through, gitu, dia bisa main, main inilah, bisa passing-passing yang rupas-rupas begitu juga, dia bilang, ya, terbukti dari golnya Rashford, benar nggak, jadi dia, jadi dia cukup, ya, cukup melihat lah kalau impact-nya Martial bagus, ya, jadi, gue, kalau yang semua yang diomongin ini sih, gue yakin Martial bisa, gitu, cuman, ya, pakai lagi, kadang permasalahan masial itu, ya, finishing-nya itu bener-bener perlu dilatih, sih, jujur aja sih, ya, terutama pas, ya, semenjak dia drop lah, gitu, itu finishing-nya sih suka, suka aneh, gitu, suka, nggak apa, nggak bisa nggak goal, gitu, di depan gawang juga, ya, mungkin dia kurang pede atau apa, segala macem, ya, semoga aja lah, dia bisa lebih pede lah, ya, bener-bener, main 45 menit, aksi satu kan lumayan, gitu, untuk sebagai moral boost, bener, kan. Ya, paling itu aja gue bisa kasih, ya, reaksi dari interview-nya Ten Hag, cukup menarik omongannya dari soal leadership, dari soal di mana striker nggak mau nge-pressing karena dia nggak mau capek kalau Jarvis lari, gitu, kan, itu semua sih menurut gue menarik banget, makanya gue bikin video ini, gitu, dan juga, ya, kita baru menang 2-1, lawan Liverpool, semangat juga, nih, jadinya, Niko, nih, ya, oke, sekian video dari gue, ya, gimana kalian setuju nggak sama-sama omongan Ten Hag, ya, kalau gue bilang sih, kalau setuju harus like video ini, ya, dan juga jangan lupa subscribe, oke, thank you for watching. Terima kasih.